Anda kembali di Top News, Sumirsa Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat menyebutkan bahwa Hakim Konstitusi Nonaktif Patrialis Akbar telah menyampaikan surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Hakim Konstitusi. Surat pernyataan pengunduran diri Patrialis disampaikan oleh anak Patrialis kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat hari ini di Mahkamah Konstitusi. Arief menyatakan dengan mundurnya Patrialis dari jabatan Hakim Konstitusi maka proses sidang kehormatan Patrialis di Majelis Kehormatan MK semakin cepat diputuskan. Selanjutnya Arief akan mengirim surat kepada Presiden Jogwedodo untuk menyiapkan Hakim Konstitusi pengganti Patrialis sesegera mungkin. Diharapkan pada penanganan Serketa Pilkada Seretak 2 2017 bulan depan jumlah Hakim Konstitusi sudah lamba kembali lengkap yakni sembilan orang. Patrialis Akbar menyatakan diri, mengundurkan diri dari jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu dalam waktu dekat Mahkamah Konstitusi bisa segera mengirim surat kepada Bapak Presiden untuk melakukan pengisian jabatan Hakim Konstitusi yang baru. Presiden Jogwedodo menjamin seleksi Hakim Konstitusi pengganti Patrialis akan dilakukan transparan dan akan dilakukan oleh Presiden Jogwedodo saat memilih Hakim Konstitusi ini juga Dewa Gede Palguna. Presiden Jogwedodo akan membentuk panitia seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi pengganti Patrialis Akbar setelah mendapat laporan penuh dan permintaan penggantian Hakim MK dari Ketua MK. Seleksi Hakim MK pengganti Patrialis Akbar akan dilakukan secara terbuka untuk mendapatkan masukan dari masyarakat. Itu saja kita akan lakukan rekrutannya dengan pola terbuka, dengan pansel, sehingga masyarakat bisa memberikan masukan-masukan, saya kira cara-cara itu yang kita lakukan. Dan ini akan kita dapatkan yang mempunyai kualitas, yang mempunyai integritas, yang mempunyai kemampuan untuk duduk di MK. Patrialis Akbar akan diganti karena Hakim MK yang bersangkutan ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Patrialis kini berstatus tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara uji materi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Patrialis Akbar adalah Hakim MK usulan pemerintah era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2013. Patrialis Akbar menjadi Hakim MK ditunjuk oleh Presiden ketika itu tanpa melalui proses seleksi. Berdasarkan Undang-Undang MK, pengganti Hakim MK tersebut diusulkan oleh pemerintah. Hakim MK berjumlah 9 orang yang terdiri atas 3 dari usulan pemerintah, 3 dari Mahkamah Agung, dan 3 dari DPR. Rekrutmen Hakim MK tidak sama di 3 lembaga. Pada era Presiden Jokowi, seleksi Hakim MK dilakukan secara terbuka dengan membentuk panitia seleksi, seperti ketika penggantian Hakim MK Hamdan Culpa tahun 2015. Pansel yang dipimpin oleh Saldi Isra ketika itu mengusulkan dua nama, yakni Idewa Gede Palguna dan Yulianri. Dari dua nama itu, Presiden memilih Idewa Gede Palguna sebagai Hakim Konstitusi menggantikan Hamdan Culpa. Tim Liputan, Metro TV Mahkamah Konstitusi harus segera mereformasi diri agar kepercayaan publik terhadap lembaga penjaga konstitusi itu tidak tergerus. Salah satu cara mereformasi MK adalah kembali merevisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, terutama yang mengatur tentang rekrutmen. Penangkapan Patri Alis Akbar memunculkan desakan agar sistem rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi segera dibenahi. Sebab, longgarnya persyaratan calon hakim dinilai menjadi biang suburnya korupsi di lembaga kehakiman tertinggi negara tersebut. Proses seleksinya harus diperbaiki menurut saya. Jadi harus dilakukan dengan model yang jauh lebih terbuka, lebih partisipatif seperti yang dikehendaki oleh Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Celah menutup longgarnya sistem rekrutmen sebetulnya pernah diatasi pemerintah SBY saat Ketua MK Hakim Mokhtar ditangkap KPK. Kala itu melalui penerbitan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi, rekrutmen Hakim Konstitusi diatur sangat ketat. Antara lain, politisi harus melalui jeda tujuh tahun untuk menjadi Hakim Konstitusi. Adanya mekanisme seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi melalui panel ahli dan membangun sistem pengawasan Hakim melalui Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. Perpu itu juga membuka partisipasi pihak luar dan komisi judicial terlibat dalam perekrutan dan pengawasan Hakim Konstitusi. Perpu lalu disetujui DPR untuk menjadi Undang-Undang yaitu Undang-Undang No. 4 tahun 2014. Namun sayangnya, MK sendiri yang membatalkan Undang-Undang itu. Akibatnya upaya pembendahan terhadap Hakim Konstitusi itu gagal dilakukan. Maka salah satu upaya persoalan itu ialah dengan memperbaiki Undang-Undang MK lewat penerbitan Perpu atau merevisi Undang-Undang MK. Dan menurut saya ini kurang pas, tidak tepat bahkan. Harus ada keseragaman dan mekanisme. Karena i tiga lembaga kekuasaan negara itu, eksekutif, legislatif, yudikatif itu hanya menjadi institusi tempat orang masuk. Karena dalam Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang MK disebut oleh, diusurkan oleh. Artinya unsurnya entah dari mana saja boleh. Ketua MK Arief Hidayat memang sudah meminta maaf atas persoalan yang menimpa Patriaris Akbar. Namun permohonan maaf tidaklah menjawab persoalan. Selanjutnya, MK harus mau membuka diri dan tidak alergi terhadap perubahan dan pengawasan. Di meliputan, Metro TV. Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini kembali memeriksa tiga tersangka kasus dugaan suap uji materi Undang-Undang tentang peternakan dan kesehatan hewan. Ketiga tersangka yakni pemberi suap Basuki Hariman dan sekretarisnya Eng Feni serta pihak yang diduga, ini perantara Kamaludin. Tiga tersangka yang diduga menyuap hakim MK, Patriaris Akbar menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Ketiga tersangka tiba di gedung KPK dalam waktu yang hampir bersamaan. Tiga tersangka yakni pemilik CV, sumber laut perkasa Basuki Hariman, sekretaris Basuki Eng Feni serta seorang pengusaha yang diduga perantara yakni Kamaludin. Ketiga tersangka dipanggil di luar jadwal pemeriksaan KPK. Basuki Hariman sebagai pengusaha import daging ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap uji materi Undang-Undang nomor 41 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Basuki ini menyuap Patriaris senilai 2,15 miliar rupiah. Sementara itu usai menggeledah di beberapa lokasi Komisi Pemberantasan Korupsi Menyita Puluhan Stempel berlebel Lembaga Kementerian Pertanian. Atas hasil penyitaan itu, dalam waktu dekat KPK akan memanggil pihak-pihak instansi terkait. Stempel yang bertuliskan Kementerian Pertanian, Direkturat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Ada cap dan stempel yang bertuliskan Kementerian Perdagangan RI, Dan ada cap dan stempel yang bertuliskan beberapa label halal yang tertulis berasal dari negara pengekspor daging seperti Australian Halal Food Service, Islamic Coordinating Council of Victory.